oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani kali ini saya akan mereview umur semangka yang telah berumur 10 hari selatanam nah disini kami menanamnya langsung ke tanah ini tidak disemai nah hasilnya seperti ini sudah ada yang 4 helai daun dan 5 nah saat ini di tempat kami lagi musim kemarau dan juga ada yang mati seperti ini telah kita ganti nah dan juga seperti ini nah ini bagusnya kita ganti kita naikkan nah ini dia setelah lagi meja kita naikkan satu oke kita balikkan inilah kira-kira maklum saya lagi pemula ini menanam cabai eh menanam semangka nah ini dia kurang bagus hasilnya atau apa yang masalah ini cukup bagus ini dia ini baru kita ini baru 7 hari oke ada yang 2 juga nah saat ini kami menggunakan eh biji baginda F1 ini kesaran 600 biji kami pakai jarak 60 65 dan ada juga yang 70 sepertinya ini tenaman kekurangan nitrogen ada yang bagus hasilnya dan ada juga yang kurang bagus nah ini nah ini masih kecil dia atau ini atau mau besar atau tidak ini penyakitnya sudah kita berikan kemarin pakai kurakron dan pakai fungsi da juga pakai antrakol ini dia sudah bagus lumayan bagus ini juga nanti sore rencana kita mau berikan oper lagi tadi saya lihat ada lalat dan juga kutu-kutuan nah bagusnya kita nyemprot hama itu pada sore hari tahu atau matahari sudah terbenam dan juga bisa pada jam 4 sore atau sampai malam kebetulan disini matahari terbenamnya jam 6 baru kita bisa nyemprot hama disini ini dia oke ini kita sedang mempersikan gulma gulma ini oke terima kasih kawan-kawan nantikan video selanjutnya pada umur 14 hari atau 15 hari nanti saya berikan perkembangannya nah ini kita balik biar yang diatasnya mati gulmanya ini dia oke tenaman disini cukup bagus-bagus ini rata 4 5 helai daun 4 dada yang 6 seperti ini 5 juga bagus ini oke terima kasih kawan-kawan sahabat tani semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati